Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan orang mengikuti napak pilas, jalur kereta tertua di Indonesia. Siswa SMP di Cilacap berikan apresiasi kepada veteran perang kemerdekaan berbentuk bunga dan sembako. Sejumlah siswa SMA di Salatiga mengikuti pendidikan karakter ala militer agar berani, jujur, dan cinta kepada tanah air. Puluhan mahasiswa dari pencinta alam di Kebumen membentangkan bendera Indonesia Raksasa di bawah jembatan Tembana. Selain untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini juga bertujuan memupuk jiwa patriot dan nasionalisme. Walaupun harus berkelantungan dan usaha yang cukup gigih, mahasiswa pencinta alam membentangkan bendera Merak Putih Raksasa di bawah jembatan Tembana, Desa Kutosari, Kebumen. Sebelum dibentangkan bendera dengan ukuran 10 x 25 meter diarah terlebih dahulu menuju kejembatan. Untuk menjaga keamanan, tujuh orang pencinta alam menggunakan tali pengaman di ketinggian 60 meter. Kegiatan ini memupuk rasa nasionalisme dan jiwa patriot mahasiswa dan mahasiswi. Suatu langkah untuk memupuk rasa nasionalisme dan juga badraisme dan juga semangat biar kita masih mempengingkinkan. Seberat apapun misalnya kita ingin memperingati hari kemerdekaan, ya itu juga belum apa-apa dengan perjuangan para perawan yang diperlukan masa kemerdekaan. Jadi itu lebih meningkatkan semangat dari para anggota untuk memupuk rasa nasionalisme dan jiwa patriotisme. Setelah bendera dibentangkan, 40 mahasiswa pencinta alam kemudian menyanyikan lagi kebangsaan bersama warga sekitar yang ikut menyaksikan pembentangan bendera Merak Putih. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Para pedagang pasar di Banyumas juga ikut memeriahkan hari ulang tahun Indonesia. Mereka berlomba menghias kios dengan tema kemerdekaan. Mereka juga bahkan rela mengeluarkan kocek lebih besar meski keadaan pasar sedang sepi agar hiasan kiosnya semakin meriah. Semarak dan meriah, inilah pasar tradisional Banyumas yang dihiasi dengan atribut merah putih untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Hiasan bertema kemerdekaan ini sudah mulai terpajang sejak awal Agustus. Seluruh kios penuh dan ramai dengan warna-warna kemerdekaan, mulai dari bendera, umbul-umbul, lampion, hingga balon. Bahkan pedagang juga ikut berkostum merah putih dilengkapi atribut penghias kepala. Mereka juga tampil, menyanyikan lagu nasional dengan kaleng dan alat yang ada di pasar. Semua ide ini datang dari pedagang sendiri. Meski aktivitas jual-beli di pasar sepi, tak membuat semangat mereka menyambut hari ulang tahun Indonesia surut. Kita sebagai penerus bangsa ya harus melestarikan budaya yang dulu pernah diperjuangkan. Itu enggak rendah? Bu, ini memang untuk penyemarakan 17-an juga? Iya. Bu, tambah semangat enggak, Bu? Iya, semangat ya. Biarpun jualannya sepi, tapi semangat 17 Agustus, 45. Untuk mengikuti lomba menghias kios, pedagang rela mengeluarkan kocek lebih. Nantinya pengelola pasar akan menuntutkan pemenang sesuai sejumlah kriteria yang sudah disepakati. Ini semuanya swadaya dari pedagang. Dan dengan semangat mereka, mereka sangat antusias sekali ikut memeriahkan kemerdekaan Indonesia ini. Peserta di sini semua ada 19 peserta. Dan itu penilaiannya berdasarkan tingkat kebersihan, keteramaian atau kemeriahan dari dekorasi. Lalu semangatnya mereka dalam, dan juga tentu 4S. Senyum, salam, sapa dan semangat mereka untuk menyapa semua pengunjung pasar Banyumas. Ratusan pedagang ini dibagi dalam 19 kelompok besar. Nanti pemenang akan diumumkan pada akhir Agustus mendatang. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Sementara di Cilacap, siswa SMP memilih memperingati hari kemerdekaan dengan bertemu para veteran. Usai mendengar kisah perjuangan, para siswa memberikan bunga dan sembako kepada para veteran kemerdekaan. Dengan membawa bingkisan, siswa dan guru SMP Muhammadiyah I Cilacap mendatangi markas veteran perang kemerdekaan di Kompleks Kodim 0703 Cilacap. Kedatangan mereka disambut hangat para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Meski diusah senja, semangat para veteran ini untuk berbagi kisah perjuangan tetap membara. Mereka masih bisa membangkitkan semangat pelajar untuk memahami perjuangan merebut kemerdekaan. Walau tak sebanding dengan perjuangan merebut kemerdekaan, sebagai rasa terima kasih atas semangat perjuangan para veteran, siswa memberikan bunga serta bingkisan sembako. Jumpa dengan veteran sengaja dilakukan agar siswa bisa menghargai kebebasan yang dirasakan saat ini. Agar bunga juga merasa bahwa kemerdekaan ini bapak-bapak itulah sebagai pejuang awalnya. Di siswa itu kita juga memberikan bingkisan untuk mereka sebagai rasa terima kasih. Kita dan kemudian kita juga mendapatkan cerita-cerita inspiratif dari para pelaku pejuang yang baik di kemerdekaan maupun sekarang untuk bisa meningkatkan pemahaman anak terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Apresiasi siswa pun disambut senang oleh para pejuang. Mereka senang ada generasi muda yang peduli dan mendengarkan kisah perjuangan mereka. Saya merasa bangga atas kehadiran dan kemudian bisa menjalin perjalanan perjalanan agar terangkat dengan anak-anak seolah. Jadi saya bisa menjabarkan bahwa saya bisa menuntun kepada anak-anak generasi muda kita. Jadi kita bisa menuntun generasi-generasi anak itu supaya bisa sesuai dengan betul para pelawan, perjuang kita bisa mempunyai jiwa nasionalis, jiwa yang neta. Apresiasi sederhana ini sekiranya tak hanya dilakukan setahun sekali setiap bulan kemerdekaan, namun bisa dilakukan setiap waktu mengingat kebebasan bernegara saat ini tak lepas dari perjuangan para veteran kemerdekaan. Nah lain halnya dengan siswa SMA di kota Semarang. Mereka menyambut hari kemerdekaan dengan mengikuti kegiatan pendidikan karakter ala militer. Selama tiga hari mereka ditempa menjadi siswa yang mandiri dan cinta tanah air. Meski saat latihan ada yang sampai berlinang air mata. Siswa SMA Karangturi, kota Semarang memilih cara yang berbeda untuk merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Mereka mengikuti pendidikan karakter ala militer di Markas Yonif 14, Kostrat, Kota Salatiga. Salah satu latihan dalam bentuk kegiatan fisik grappling. Setiap siswa diminta turun dari ketinggian 13 meter dengan seutas tali. Saat bersiap ada siswa yang antusias tetapi ada juga yang was-was. Sebut saja Naila. Awal ini berjalan lancar tetapi saat di tengah jalan ia kehilangan keseimbangan hingga terbalik. Untung ada kakak pembina yang sigap berjaga. Meski begitu, Naila mengaku senang bisa mencoba replik. Takut banget, tinggi banget. Cuman excited kayaknya pertama kali juga dan tingginya ini tuh 13 meter. Jadi kayak takut banget. Ibaratnya kayak kalian mau jatuh tanpa apa-apa. Cuman untuk ada kakak-kakak TNI yang bantuin kita. Itu seru banget. Gila, seru banget. Di atas itu kan kita kayak rasanya tuh kakeknya kayak mati rasa gitu. Kayak udah takut banget. Cuman pas turun-turun kayak udah lepas lah aja gitu. Cuman ya, seru banget pokoknya. Jadi disini kita ngajarin untuk dalam apapun kita harus tenang. Pokoknya kita harus percaya. Dan dalam kejadian apapun kita jangan sampai panik. Karena kalau panik bisa fatal nanti. Namun tak semua seperti Naila. Temannya Siska malah berlinang air mata saat replik. Tak henti-hentinya Siska berteriak meminta tolong. Meski sudah ditenangkan kakak pembina, Siska tetap berteriak dan menangis karena panik. Saat sudah menginjakkan kaki di darat, tangisan yang serta senyuman pun mulai terlihat. Selain latihan fisik dan mental, para siswa diperkenalkan dengan alat perang atau alutsista. Mulai dari senjata hingga kendaraan tempur. Setiap mesin, fungsi dan cara mengoperasikan alutsista dijelaskan dengan baik oleh kakak pembina dari TNI. Tuh, Tuhan dan yang mahasiswa. Dua, kemanusiaan yang ada di Jenderala. Tiga, persatuan Indonesia. Pendidikan karakter ala militer diberikan untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Selain itu, untuk membentuk pribadi jujur, berani dan bertanggung jawab. Ini untuk membentuk pemuda-pemudi generasi yang akan datang. Mungkin sekarang anak-anak ini tidak mempunyai rasa percaya diri yang tinggi ataupun menghilangkan rasa takut. Karena naik tower seperti naik tower dikenalkan dengan alutsista itu akan membentuk semangat anak-anak itu generasi ke depan Indonesia akan lebih maju. Seperti itu. Mungkin setahun, dua tahun belum terasa. Tapi nanti setelah lima tahun, dia akan menjadi generasi perus pemimpin di negara kesatuan pekerjaan ini. Pelatihan ini berjalan selama tiga hari. Bagaimana kegiatan seperti ini bisa jadi pilihan menarik untuk pendidikan karakter di sekolah ataupun lingkungan kerja, sekaligus menyambut hari kemerdekaan. Yulianto melaporkan dari Salatiga.